Dalam rangka operasi patuh seligi tahun 2016, jajaran Satlantas Polres Karimun menggelar razia kendaraan bermotor, khususnya pengendara kendaraan bermotor yang dilaksanakan di halaman Polres Karimun pada 25 Mei 2016 siang. Ratusan kendaraan yang berhasil di tilang Satlantas langsung sidang di tempat. Pelanggaran yang banyak ditemui, antara lain pengendara tidak memiliki SIM dan tidak membawa STNK, sehingga kendaraan ditahan sementara untuk disidang. Kasat Lantas Polres Karimun AKP Syamsul Rizal mengatakan, selama 10 hari operasi patuh seligi 2016 kurang lebih 360 kendaraan berhasil terjaring, dan angka kecelakaan lalu lintas pun berhasil ditekan, dan tidak ditemukan laka lantas di Karimun selama operasi ini berlangsung. Jadi selama pelaksanaan kegiatan operasi seligi, operasi patuh seligi 2016 ini, angka laka lantas yang alhamdulillah dapat kita tekan. Sampai sekarang kalah seantas, sikil ya, ini bukan adanya operasi ini. Jadi kita berharap pada seluruh masyarakat, ya agar benar-benar mentah hati atau mematuhi peraturan lalu lintas, sehingga minimalisirlah jadian kecelakaan lalu lintas. Kalau mereka patuh dengan aturan, ya kemungkinan kecelakaan itu kan minim. Selama 10 kali menggelar operasi, sudah berapa banyak yang terjadi? Kalau data yang kita impun lebih kurang sekitar 360-an. 360-an, ya. Dan binat-binat seterkaitan? Ya kita melibatkan dari satuan samping juga untuk membantu BK perkesanan kegiatan. Yang dari TNG, Pertengi, dan POMEL, yang maupun perompos kita. Untuk jenis pelanggaran sendiri yang terbanyak apa dengan? Ya rata-rata yang kebanyakan masyarakat lupa membawa surat-surat kendaraan bermotor. Ada yang tidak menjadi SIM, ya. Dan ketinggalan SDNK. Sedikit himbaman untuk? Ya kami dari kepolisian menghimbau seluruh masyarakat yang ada di wilayah Karimun ini untuk tetap mentah hati segala aturan-peraturan lintas, ya. Agar terhindar atau terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Nah kalau kita taat, paku, insya Allah akan selamat digerak. Syamsul Rizal juga berpesan kepada masyarakat agar mentah hati dan mematuhi peraturan lalu lintas sehingga angka kecelakaan bisa diminimalisir. Syahril Sidik jelas tujuu menginformasikan dari Tanjung Balai Karimun. Terima kasih telah menonton!